Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di channel maestro mobil Jogja gimana kabar teman-teman semuanya semoga kabarnya baik-baik saja nah teman-teman ini adalah salah satu stok kami di soro maestro mobil 2 di Jalan Monosari kilometer 11 Piyungan Bantul Yogyakarta Indonesia ini adalah salah satu stok kami Mitsubishi kuda Grandia yang 1600 cc bensin tahun 2002 ini masih kinyis-kinyis ya teman-teman untuk harganya sendiri kita buka di angka 65 900 ribu rupiah nego teman-teman so kira-kira seperti apa untuk jeruan-jeruannya fiturnya dan kira-kira masih seorisinil apa mobil ini langsung aja kita cek ke unitnya Hai nah teman-teman sekalian inilah Mitsubishi kuda kami kita mulai tinjau kita mulai lihat dulu dari bagian eksteriornya untuk urusan administratif ya mobil ini platnya B Jakarta Selatan untuk pajak dan platnya off sejak bulan April kemarin nanti aja teman-teman bisa kita bantu untuk ngurusi mutasi dan balik namanya tetap banget segala macem Insya Allah bisa kita bantu sampai nanti mobil ini menjadi atas nama teman-teman sendiri kemudian untuk grillnya teman-teman bisa lihat disini ala-ala kuda generasi kedua yang ini Grandia ya jadi seperti kuda nil ya bentuknya hidungnya gede banget krom dan masih utuh kemudian untuk headlamp sendiri juga masih utuh ini sudah pakai Mika ya teman-teman multi reflektor dan sudah dilengkapi dengan fog lamp untuk catnya sendiri mulus ya teman-teman perpaduan antara warna coklat semi abu-abu dipadukan dengan warna gold di bagian over fender dan body moldingnya ada variasi spion tanduk mau dilestarikan bisa mau dilepas tinggal nyopot dua buah baut selesai untuk bagian pembersihan sendiri di depan di bagian kap mesin ini ada satu buah pengecerutan air wiper untuk membersihkan kaca depan dari debu-debu dan kotoran wipernya dua buah sapuannya ke arah kanan untuk bagian samping sendiri disini teman-teman bisa lihat ya ini catnya masih mulus dan juga bodohnya masih kaleng untuk bagian pervelkan sendiri ini masih menggunakan velg original by kuda grandia dan untuk velgnya untuk bannya sendiri ini kita menggunakan ban ukuran 19565 ring 15 dan untuk kondisi banyak sendiri ini masih bagus banget nih teman-teman masih ya bisa masih lama lah gantinya ya teman-teman velgnya original ya teman-teman punya kuda grandia kemudian disini teman-teman bisa lihat body molding dan juga over fender nya ini menyatu dan juga kalau dilihat dari jauh ini keren banget nih teman-teman untuk kuda grandia ini sudah dilengkapi dengan talang air ya teman-teman di bagian atas dan juga sudah dilengkapi dengan spoiler di bagian bawah untuk bagian belakang belakang sendiri ini sudah dilengkapi dengan wiper belakang trang lidnya dia masih original sewarna bodi nopelnya sekali lagi bejakarta selatan kemudian disini identitas kuda grandia untuk bagian pintu wipe untuk bagian pintu bagasi sendiri dia bukan full ke atas nah bukaannya seperti ini dan karena ini grandia yang short ya sama seperti kijang ada varian yang short ada varian yang long bedanya apa kalau dari segi interior bedanya ada di bagian row ketiga atau baris ketiga untuk yang varian long ini baris ketiganya harap kedepan untuk yang varian short atau pendek jok baris ketiganya ini hadap hadapan hadap kanan hadap kiri untuk joknya sendiri ini masih original masih kencang teman-teman bentuknya ini masih utuh joss karpetnya juga masih original kuda apalagi bagian depan-depannya itu nanti kita cek ya teman-teman sudah double blower ya teman-teman dan untuk plafonnya masih kinyis kinyis kita lanjut untuk tour untuk mengelilingi bagian luarnya dulu teman-teman untuk bodinya sendiri kaleng ya teman-teman nah teman-teman bisa dengarkan mungkin kalau cuman dengerin dari YouTube agak kurang puas ya teman-teman bisa menyelaki atau menyempatkan diri untuk hadir untuk datang ke showroom untuk ngecek langsung unitnya Insya Allah enggak kecewa unitnya dari segi eksteriornya bagus mulus setnya bodinya masih kaleng teman-teman Insya Allah enggak mengecewakan kita lanjut untuk interiornya nih teman-teman Hai Oke teman-teman dan inilah untuk interiornya dari bagian door trim driver terlebih dahulu ini dua dimensi ya teman-teman masih utuh mulai dari bagian atasnya sini sampai ke door trimnya ini blue judulnya kemudian wood panel di bagian sentral power window ini masih utuh dan juga door pocket ini tipis kecil di bagian bawah ini juga masih utuh kemudian kisi AC juga sama utuhnya ya teman-teman 1234 bagian depan ini utuh semuanya kemudian dashboardnya Alhamdulillah utuh wood panel teman-teman bisa lihat di sini karena Grandia ini sudah pakai wood panel ya di bagian tengah ini sama bagian panel-panel power window ini panel AC-nya head unitnya juga teman-teman bisa lihat ini kemungkinan masih original karena head unitnya jadul teman-teman head unitnya jadul masih original Insya Allah kalau untuk fungsinya kayaknya masih masih normal teman-teman bisa cek sendiri kemudian AC-nya dingin panel AC-nya putar-putar modelnya seperti kompor teman-teman di rumah kemudian wood panelnya juga sekali lagi masih utuh nah setirnya ini paling empat original by Grandia minusnya di sini biasa ini bagian yang paling sering kontak paling sering kesentuh sama tangan ya sobek seperti ini teman-teman kilometernya teman-teman bisa lihat di sini ini enggak tahu orisinil atau tidak 305.000 kemudian untuk bagian atas plafonnya bersih kemudian lampu plafon juga masih original sudah double blower ya teman-teman untuk bagian bawah joknya bluedrew seperti ini ini joknya bluedrew dan untuk Grandia jok motif joknya yang bensin sama yang diesel ini beda ya kalau yang bensin dia seperti ini Hai gitu untuk interiornya Insya Allah juas AC-nya dingin tumpak aneh angler nyaman nih bagian belakang juga masih utuh sampai asbak sampai ke bagian tipnya kemudian disini kantong kejok dan lain-lain sebagainya ini Insya Allah masih utuhan nih teman-teman jok baris kedua ini teman-teman bisa lihat sendiri armrestnya armrest-nya juga masih utuh untuk interior Insya Allah orisinilan teman-teman kita lanjut untuk bagian mesin nah teman-teman sekalian inilah bagian ruang mesin dari Grandia kami dari kuda kami kita mulai dari bagian lipatan kap mesin terlebih dahulu disini teman-teman bisa lihat Wah lipatan kap mesinnya dari Sabang sampai Mereko ini masih utuh nih teman-teman lipatannya bisa teman-teman lihat sendiri disini masih utuh kemudian untuk ruang mesinnya sendiri ini sudah kita salon ya teman-teman cuman perlu kita ya sedikit-sedikit semir-semir lagi supaya lebih shining shimmering splendid ya teman-teman kemudian untuk mesin sendiri Alhamdulillah tidak ada malfungsi sama sekali ini mesinnya 1600cc masih menggunakan karbu tapi meskipun menggunakan karbu untuk kuda ini sendiri di zaman tahun 2022 ini sendiri relatif cukup terjangkau untuk kom untuk konsumsi bahan bakarnya apalagi sebuah Mitsubishi kuda MPV yang dia itu kokoh ya teman-teman ladder frame atau menggunakan sasis batang jadi bisa buat muatan banyak itu tidak masalah penggerak belakang ya teman-teman 1600cc karbu Insya Allah untuk mesinnya sudah oke ya sudah enggak ada keluhan kemudian untuk transmisinya manual juga tarik animasi sosder kemudian untuk radiator nih teman-teman bisa lihat sendiri disini untuk radiator sendiri Insya Allah sehat dan apalagi nih teman-teman AC nya dingin kaki-kakinya juga nyaman Insya Allah kemudian apa lagi nih teman-teman malfunction Insya Allah tidak ada Nah buat teman-teman yang merasa kurang puas gitu sama penilaian admin bisa nih teman-teman datang ke sini sambil bawa bengkel atau mekanik kepercayaan teman-teman buat ngecek mobilnya supaya ya lebih mantep gitu ya kalau dicek sama temen atau sama mekanik kepercayaan gitu kan boleh teman-teman bisa soan bisa datang ke sini buat cek unitnya kita lanjut ke informasi berikutnya Oke teman-teman jadi itulah tadi review singkat dari kami terkait salah satu stok kami di Sarum Maestro mobil 2 jalan Monosari kilometer 11 Piyungan Bantul Yogyakarta Indonesia ini adalah Mitsubishi kuda Grandia bensin 1600 CC karburator dan untuk harganya sendiri ini kita buka di angka 65 900 ya teman-teman untuk unitnya sendiri kurang lebih teman-teman kondisinya bisa lihat tadi di video nopolnya B Jakarta Selatan pajaknya off ya teman-teman sampai April kemarin tahun 2022 sekalian ganti STNK teman-teman Jakarta Selatan ya B Jakarta Selatan tapi santai aja teman-teman bisa kita bantu untuk urusan mutasi dan balik namanya kemudian secara eksterior teman-teman tadi bisa lihat wah ini masih bodinya masih lempeng catnya masih mulus original sped kemudian untuk velgnya sendiri juga masih original bannya masih oke semuanya interiornya original teman-teman tadi bisa lihat jognya kisya AC nya stirnya kemudian double blower AC nya dingin ya teman-teman kemudian untuk mesinnya sendiri 1600 CC karburator dikawinkan dengan penggerak belakang transmisinya manual mesinnya masih sehat walafiat kemudian untuk transmisi manualnya masih sosdor tarikannya masih penak buanget kemudian tentu saja kalau urusan nanjak-menanjak penggerak belakang ini memiliki keunggulan daripada penggerak depan begitu teman-teman dan untuk harganya sendiri sekali lagi 65 900 ribu nego buat teman-teman yang ingin membeli unit ini secara cash bisa langsung menghubungi di nomor berikut ini nomor owner nya ingat pembelian secara cash langsung menghubungi owner nya buat goyang-goyang harga dan buat teman-teman yang ingin membeli unit ini secara kredit teman-teman bisa melihat di layar HP teman-teman atau layar komputer teman-teman nah berikut untuk simulasi kredit syariah di tempat kami uang mukanya sekian kemudian untuk angsuran 3 2 1 tahunnya sekian teman-teman kemudian untuk persyaratan awal untuk mengejuan saja ini uang muka uang tanda jadi ya teman-teman bisa kita bilang tanda jadi 2,5 juta kemudian fotokopi KTP suami istri fotokopi kartu keluarga dan juga nomor WhatsApp yang bisa dihubungi begitu buat teman-teman yang ingin update stock ini banyak banget mobil baru datang ya ini teman-teman nah ini teman-teman bisa akses di website kami di www.maestromobiljogja.com disana informasinya lengkap unitnya yang ready apa saja harganya juga sudah tertera kemudian foto unitnya sudah ada kemudian deskripsi singkatnya juga sudah ada kemudian harga juga sudah ada sekali lagi kemudian simulasi untuk kredit syariah juga sudah ada dp-nya berapa angsuran 1 2 3 tahunnya berapa sudah ada teman-teman begitu teman-teman untuk informasi pada kesempatan kali ini seperti biasa apabila ada informasi yang kurang minta tolong ditambahkan di kolom komentar dan apabila ada informasi yang keliru minta tolong dikoreksi di kolom komentar sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh